bahwa laki-laki itu punya hak fito dari Allah untuk menikahi empat orang istri, tawaduk, istrinya itu tawaduk, istri itu harus samikna wa'atokna kepada suami adindaku sayang, bolehkah abang menikah lagi gitu kan misalnya iya bang iya bang, samikna ya oh pak presiden, saya niat mau ngelamar anak anda oh pak jang, saya gak punya apa-apa pak tapi saya punya hati yang tulus mencintai anak bapak saya imannya kuat pak siapa nama anak, nama saya pak, Imron Imron, baca surah Imron oh pak tunggu dulu, memang nama saya Imron pak tapi saya dipanggil Kulhu pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah oke teman-teman saudara-saudariku seiman dan seakidah dimanapun anda berada ya pada kesempatan malam ini kita akan bahas ya debu-debu asmara ya debu-debu asmara dulu ya kan biar agak yang jomblo merapat dulu ya kan sama ini ini mau nikah bentar lagi promosi, mana tau ada yang mau daftar makmaran yang disana game lima bulan lagi guys lima bulan lagi guys darah manis ya pak ya nanti pak ya batal pula cancel cancel udah oke oke taruhnya di sewa-sewa muteng tapi ya jelas ustad jatah kita laki-laki ada empat oh ya jatah ya oh iya nanti kita apa kita kupas tuntas oke macam silet iya tas-tas kupas nanti cuma disitu ya kan oke teman-teman yang merasa masih ingin nyari pasangan merapat-merapat sini-sini-sini ngopi dulu udah habis kopinya masih ada udah dingin ya merapat-merapat alhamdulillah tapi jangan lupa lah subscribe dulu lah ya kan nanti setelah itu kita akan bahas tema-tema tentang lain oke tunggu channel saya ya di youtube saya buat channel ya masih proses apa ini beli-beli apa flip on ya lanjut ustad oke apa kabar ustad alhamdulillah alhamdulillah masya Allah wow wow akbar aduh alhamdulillah di khair di khair oke ya teman-teman jadi begini ustad tema kita ini ya sangat menarik untuk dibahas kita angkat dari hadis dulu ya temanya tentang kriteria memilih jodoh Allah insya Allah ustad udah berapa istri ustad istri istri katanya istri wah ini gak amat nih istri istri saya dua dua anaknya oh anaknya jadi istri saya berapa ustad saya masih tapi ustad tanya kan istri saya berapa istri saya dua anaknya oh anaknya dua istrinya satu lah satu istrinya bagi ukti-ukti yang mau daftar silahkan ustad nih aduh kan tadi udah bilang jatahnya empat wah ini ustad nih semangat kali nampak ya tadi masalah pemimpin tadi pemimpin tuh gak berani dia gak berani semangat dia masalah pemimpin tadi sultan mah beba masalah masalah jodoh masalah ladang yang begitu besar semangat kali nampaknya aduh oke lah dibahasan ini panjang nih gak habis-habis oke jadi begini ustad ketika memilih jodoh ada beberapa kriteria ya karakter yang disebutkan rasulullah atau tuntunan dari rasulullah yang pertama kata rasulullah pilih wanita yang agamanya bagus ya keturunannya yang kedua ada empat tuh ya ketiga hartanya ya kan yang terakhir karena nasabnya nah jadi ya pas gak pertama pertama apa tadi lupa wajahnya oh iya kedua rupanya hartanya hartanya ketiga ketiga nasabnya nasabnya keturunan yang keempat agamanya agamanya jadi kata jadi kata rasulullah pilihlah yang bagus agamanya ya nah jadi timbul pertanyaan ini pasti teman-teman teman-teman ini pasti apa ya pengen nanya jadi saya disini mewakili dari teman-teman bahwasannya kalau kita dapet empatnya gimana Ustaz katanya Masya Allah udah kaya cantik keturunannya bagus agamanya bagus gimana Ustaz kalau Ustaz dikasih kayak gitu nambah gak ya kalau itu sudah izin dari Allah izin dari Allah istri gimana izin gak oh iya pula ya kalau Allah sudah mengizinkan istri gak ngizinkan ya maya juga sih memang maya juga jadi Ustaz harus Adinda ini udah bagus ya abis itu piring di dapur melayang oh iya tartur tartur upo dateng upo lain sendok tuh sendok sulap tuh kan sutilnya tang ala tipang tipang pokoknya siap-siap istri main drum band di dapur semua dipukul masalahnya 4 dapet semua ini 4 intinya kalau dikasih 4 mau gak jujur jujur ya ayo banyak istri banyak rezeki tapi banyak juga musibahnya apa yang musibah oh iya lah tengkaran istri 1 sampai istri kedua istri kedua sampai istri ketiga habis itu mati jagang mati juga itu tadi pertanyaan pertama kalau kita dapet semuanya gimana Ustaz gimana jaganya susah lah katanya kemudian ada yang bertanya kalau kita karena cantiknya itu gimana misalnya ada yang bertanya kalau kita dapet mukanya aja gimana cantik ya kan tapi agamanya gak bagus nah gimana ini tapi kalau kita gak dapet semua kecuali agamanya bagus tapi maaf cakapnya ya gimana paham-paham lah misalnya dapet hitam tapi agamanya bagus kata Roslo terima aja gitu walaupun keadaannya gimana gitu kurang cantik menurut anda ya kalau menurut saya nanti ya paham-paham lah nah itu gimana tuh Ustaz yang jelas silahkan Ustaz akan menjelaskannya oke yang jelas begitu Ustaz ya dalam memilih jodoh itu kita harus asal asal tapi bukan asal-asalan ya asal yang pertama asal kaya asal kaya yang kedua asal cantik asal baik keturunannya asal gadis setelah lagi asal gadis wah gadis ya jadi ada lima ya Ustaz bukan empat wah versi Ustaz ini wah macep baru alipiki baru ini Allah wakbar oke paham-paham lah kita ya jadi benar yang Ustaz bilang Nabi telah menyampaikan lewat hadisnya bahwa kita itu dalam mencari jodoh baik laki-laki maupun perempuan ya harus melihat empat kriteria yang pertama wajahnya pilihlah yang cantik wajah ganteng cantik bagus silahkan silahkan aja karena biasanya apalagi kita ini laki-laki kalau dalam mencari jodoh yang ya mohon maafnya kurang cantik gitu ya biasa-biasa aja suka minder gitu minder ya kan lazimnya kita gitu mentalnya itu suka terpukul gitu ya apa nanti bilang kawan singa game mantep mantep ini ngeja tuh akhirnya ditanya itu kan si kawannya ini istri mo ya oh iya udah dikasih makan numpunya terus yang kedua oh ini istri Ana iya istri saya gitu ya istri Antum istri Antum maksudnya itu istri Antum iya aduh pas sekali lah udah bisa lah dibawa ke kuburan untuk jahat enak ya enak ya dibawa jarah bisa lah jadi memang kadang-kadang itu yang kepukul kepukul mentalnya sebab apa mungkin hinaan dari kawan-kawan dan lain sebagainya namun harusnya itu tidak menjadi apa namanya ya satu hal yang menyebabkan kita mentalnya menjadi anjlok gara-gara istri awak yang tak cantik tadi kan gitu ya namun karena hadis nabi itu menyuruh carilah jodohmu dengan wajah yang cantik ya kita harus berupaya memang semaksimal mungkin kalau juga gak dapat ya udah bismillah aja bisa jadi gak cantik para sesa-pitas sikapnya sayang sama awak kan gitu ya sayang sama keluarga kan gitu yang kedua carilah jodoh itu berdasarkan hartanya apa tujuannya bukan berarti rosul itu mengajarkan kita untuk jadi pengangguran selaku laki-laki tengok ladang luas kan luas jelah deh abang goyang kasih aja di rumah kenapa bang ada ladang ladang sawit kita 50 hektare lain ladang malam itu 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 ladang yang khususun oh khususun kenapa paham gak itu disebut ladang juga dia sebenarnya kenapa karena tempat kita bercocok tanam kan gitu ya kan itu bahasa Al-Quran istrimu itu adalah ladang bercocok tanam bagimu maka datangnya dari mana pun yang kau suka mana pun kecuali satu dari arah belakang oh iya jelas itu ya itu yang kedua yang ketiga carilah pasangan itu atau jodoh itu yang nasabnya itu kategori baik ya bebet bobot ya bibitnya harus baik semua kenapa jangan sampai nanti ada simbol penyesalan kenapa lah aku beristri sama dia ya padahal adiknya ada yang kayak gini abang yang kayak gini kayak gitu macam ya dan yang terakhir carilah jodoh itu yang baik agamanya dari ketempat ini maka yang paling pokok poinnya itu adalah yang di terakhir yang baik agamanya agamanya wajah tak cantik keturunan juga ya apa namanya ustaz kalau keturunan yang 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 gak ada jaminan di dalamnya apalagi hartanya tak ada tapi agamanya baik kan nikah nikah aja karena nikah itu ternyata pemirsa dimanapun anda berada itu menambah rezeki kita jadi rezeki kita yang tadinya masih lajang satu begitu menikah ada istri jadi dua ada anak jadi tiga anaknya sepuluh jadi jadi dua belas rezekinya Allah itu tidak akan pernah diam melihat hamba-hambanya apalagi di saat hambanya itu dalam keadaan tak jadi menikah itu menyempurnakan agama separuh agama separuh agama separuh lagi dengan ibadah-ibadah ibadah yang lain jadi kalau kita hari ini belum menikah ya kan kemudian kita beribadah itu mesti separuh sebagai penyempurnanya nanti adalah dengan kita menikahi jodoh kita jadi jangan takut-takut nikah ustaz ya bismillah karena Allah itu tidak tidur dan Allah itu pasti memberikan rezeki kepada hamba-hambanya ya kan sesuai dengan Al-Quran surah Allah itu memberikan rezeki dari arah yang tiada di sangga-sangga anak itu juga termasuk rezeki istri yang soleha itu juga rezeki ustaz gitu ingat ya pada dasarnya ini kami pria ya dalam milih jodoh istri lah kita bilang itu kan sesuai dengan namanya wanita w-a w-a-n i-t-a ya kan wanita ada enam hurufnya wanita w-nya wanita a-nya akan n-nya nampak i-nya indah c-nya tutup aura jadi wanita itu akan nampak indah ketika dia tutup aura begitu pula kalau kita mencari pasangan hidup ya anda atau antum suami ini suami itu punya arti ternyata su-a-mi ada lima ya ada kepanjangan s-u-a-m-i s saja jadi seorang suami itu harus gagah ya harus terlihat maco gitu ya saya bukan maling coklat harus kira apa gagah ya di depan istri adindaku kalau dirancang gagah juga ya harus istriku pindahkanlah sofa ini jangan dipindahkan kemana-mana ke sofa iya iya ya u uswah ya uswah itu contoh jadi seorang suami itu harus memberikan contoh kepada istri dan anak-anaknya karena dia kepala rumah tangga tapi ingat contoh yang hasana yang baik kemudian amanah jadi suami itu harus amanah amanah apa amanah yang Allah titipkan kepada kita itu ada istri ada anak maka istri dan anak itu harus kita berikan pendidikan khususnya agama kita harus bisa menjadi uswah tadi kita harus juga memberikan pendidikan kepada istri dan anak karena itu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya maka amanah itu harus dijalankan dengan se baik-baiknya suami maslahat jadi seorang suami itu harus memberikan maslahat kepada anak istrinya ya cari makan itu keriaan suami ya pada umumnya dan itu menjadi tuntutan juga dalam islam karena memberikan nafkah itu adalah hukumnya wajib maka ketika dapat nafkah itu tadi ya sandang pangan papan itu kan bahagian daripada yang keempat tadi apa bukan tuami maslahat berikan kemaslahatan kepada mereka anak-anak berikan kemaslahatan kepada istri kita gitu jadi jangan penuh perhitungan sebenarnya i ya istiqomah istiqomah nah bisa gak anda istiqomah sama istri anda ini istiqomah apa ya hati istiqomah termasuk istiqomah perasaannya lah perasaan ya istiqomah sama istri apa ini mendua pula teman-temannya jangan jangan nanti buka kacamata yang dipandang istri begitu bagi kacamata hitam udah melirik karena gak nampak orang kalau dia melirik gitu begitu pula dengan istri 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 pertama i nya istiqomah istiqomah wanita istiqomah harus kan iya harus kenapa harus istiqomah karena kalau nanti dia gak istiqomah itu yang gampang bejaya sana bejaya sini selingkuh ya kan lakor kecuali istri itu tidak memberikan kecuali suami itu tidak memberikan kebahagiaan kebahagiaan kemudian istri setia setia istri setia simul pertanyaan oh istri masuk istri aja gak harus setia suami harus setia oh gak bisa tahan dulu pernyataan anda kita lihat firman Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala bahwa laki-laki itu punya hak itu dari Allah untuk menikahi empat orang dan ketahuilah para wanita-wanita sekalian sebenarnya ada hikmah dibalik Allah subhanahu laki-laki untuk bisa menikahi empat para istri coba anda bayangkan nanti di hari kiamat perbandingan laki-laki sama perempuan itu satu banding sepuluh berarti banyakan perempuan daripada laki-laki kalau hal tersebut misalnya tidak Allah halalkan di dalam apa namanya satu pernikahan untuk menikahi empat orang wanita satu suami bayangkan berapa banyak gadis-gadis gadis tua yang nganggur contohnya betul kan hari ini Allah halalkan aja banyak yang jadi gadis-gadis tua gitu ya itu sebenarnya hikmah ya jadi perempuan itu tidak tidak melakukan kemahasiatan iya kan lu wajar dong namanya perempuan itu kan sama seperti kita iya kan harus ada yang nafkahi kalau kesamaannya dengan kita birahinya harus dipenuhi kalau nanti birahinya gak bisa dipenuhi sementara kita sudah terbatas hanya satu laki-laki satu wanita dimana orang temenuhi birahinya akhirnya apa ya jadi penzina gitu iya kan istri tawadu istrinya itu tawadu istri itu harus samikna wa'atokna kepada suami apa yang dibilang suami taat ya kata suami adindaku sayang bolehkah abang menikah lagi gitu kan misalnya iya iya bang iya bang samikna ya samikna boleh bang abang boleh menikah lagi silahkan silahkan ya tapi satu saran oh mak apa itu adindaku dengan rasa senang awak tadi apa itu adindaku kalau istrinya bukan aku abang boleh nikah lagi lemes lagi lemes lagi lemes lagi terus yang keempat R kita bersingkat karena waktu jalan terus R istri itu harus ramah sama suami ada satu sejarah dimana Aisyah r.a. diminta oleh Rasulullah datang ke rumah muti'ah woi Aisyah datanglah kamu ke rumah muti'ah untuk belajar agama Aisyah terkejut ya Rasulullah engkau kan gudangnya ilmu agama kenapa aku harus harus datang menjumpai muti'ah udahlah jumpai jakarta Rasulullah karena saatnya beliau kepada suaminya akhirnya Aisyah pun datang ke rumah muti'ah dengan membawa anaknya apakah itu anak kandungnya tapi Nabi gak punya anak dengan Aisyah ya enggak pokoknya ada anak laki-laki yang dibawa oleh Aisyah ya op sorry bukan Aisyah Fatimah maaf ya Fatimah 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 ini kan anaknya Rasul ya kemudian Fatimah membawa anaknya datang ke rumah muti'ah anak ini belum balik ya apakah Hasan atau Hussein Allahu'alam akhirnya beliau datang ke rumah muti'ah dengan mengetuk pintu Assalamualaikum dijawab oleh muti'ah Wa'alaikum Assalamualaikum akhirnya muti'ah buka pintu ternyata di depan ada Fatimah dengan membawa seorang anak yang itu bukan mahrum ya kan walaupun dia belum balik apa kata muti'ah kepada Fatimah Wahai Fatimah aku tidak memperkenankanmu untuk masuk ke dalam rumahku selagi masih ada seseorang yang itu bukan mahrum tapi kan dia anak kecil kata Fatimah kemudian muti'ah bilang sekalipun dia anak kecil amanah dari suamiku tidak diperkenankan yang bukan mahrum itu masuk ke dalam rumah singkat cerita Fatimah pulang berserta anaknya beliau tinggal kemudian beliau datang lagi ke rumah muti'ah akhirnya beliau diperkenankan untuk masuk oleh muti'ah begitu masuk ke dalam rumah muti'ah akhirnya Fatimah melihat ada tiga buah benda di dalam ruang tamunya itu yang pertama berupa kipas yang kedua berupa serbet atau kisu dan yang ketiga berupa rotan kecil kemudian Fatimah bertanya kepada muti'ah Wahai muti'ah ini tiga buah benda ini untuk apa berada di sini lantai jawab muti'ah Fatimah ketahui'lah bahwa setkalah suamiku pulang dari bekerja maka aku persilahkan dia duduk di ruang tamu ini sambil ku kipas-kipas apabila ku lihat ada titisan keringat yang mengucur di di pelipisnya maka akan ku lap dengan pisu atau serbet ini dia kipas suaminya dia kelapkan dengan tisu keringatnya dan yang ketiga rotan kecil ini berguna untuk pada saat dia merasakan ketidakpuasan terhadap pelayananku kata muti'ah maka ku sampaikan kepada suamiku Wahai suamiku yang ku cintai seandainya hari ini pelayananku tidak menyenangkan atau tidak memuaskanmu maka pukullah aku dengan rotan kecil ini ada yang bisa gitu ada yang bisa gitu jadi harus lama ya jadi jangan pulang nanti suami pulang dari dari kerja ya kan harusnya disambut dengan senyum gak usah lah apalah pakai pakai kipas ya kan karena udah ada kipas angin di rumah ya kan gak usah lah pakai serbet gak usah lah nyediakan rotan cukup nah keep smile ketika suami datang ternyata itu sudah membuat lelahnya suami menjadi hilang ya betul jadi gak gak harus begitu kalipun gak ada masalah tapi senyum ya eh suamiku masya Allah tapi sayang kalau bisa sebutkanlah kata-kata romantis kalau Rasulullah itu nyebutkan Isha Abu apa Humayroh Humayroh Pipi yang kemerah-merahan Pipi yang kemerah-merahan ini ini kebalik ustad jadi apa ini ada istri yang agak gemuk sikit kan bukan bukan sebutan yang baik eh gendon jangan 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 ucapkan yang baik wahai istriku yang Masya Allah walaupun kelebihanmu adalah kekuranganmu ya kan kelebihanmu adalah kekuranganmu tapi aku tetap cinta kepada itu dimulut aja di hati gak tau di hati Masya Allah ini Agus ini Agus Agus kok gak alus anak gajah umur setahun gitu ya gitu istri erama yang terakhir i nya ikhlas berapapun penghasilan suamimu ikhlas ikhlas 1000 2000 3000 ya ikhlas jangan pulang nanti jadi cacian tumpah serapa ya abang bawa uang segini udah lah bagus kasih lembu aja sana masuk 2000 perak abang bawa pulang kemari enggak enggak aja abang udah jangan tidur di rumah abang enggak ada enggak aja enggak aja gajah nanak aja enggak cukup bang 2000 baru bawa pulang dengan pd nya untuk beli beras bokas habis nih bokas habis terakhir dibukanya tong apa tong beras enggak kok tengok nih enggak lebar-lebar mata enggak ada lagi beras kita enggak cukup beli beras 2000 Maka nanti Tentu saat Allah akan Memberikan azab kepada anda Wahai para istri Yang apa namanya Durhaka sama suami Ini punya bab sendiri nih panjang kalau dipahas Ya pemirsa ya Hampir setengah jam Khusus bab Sebenarnya banyak lagi mau disampaikan Tapi waktu udah kayak gitu Ada satu pertanyaan Ustaz Biar agak ada Jadi Jadi Pertanyaannya ya Jadi begini Ustaz Banyakan sekarang kan Orang Pengen nikah ini ya kan Lagi mencari ini Jadi ini Cuman ini Ada yang dia itu Perusahaan dan niatnya itu Dari awal Karena memang Yang mandang artanya itu gimana Ustaz Halal Sah juga ya Tapi niatnya itu Gembek budi Apalagi kalau Kalau mertu awak itu Ladang-ladang yang lebar Mendoa semua Jangan sampai Jangan sampai Yang penting Cintai istri Hatimu Tentang Berlindungku Gitu kan Ustaz Dari kejahatan Syahwatku Tuhanku Merestui itu Dijadikan Dijadikan engkau Istriku Engkaulah Bida Bida Dari Surgaku Demikian Oke Jadi itu Teman-teman Sekalian kalau memilih jodoh Pilih agamanya Jangan pilih hartanya Tapi ya boleh juga sih Sah-sah saja Tapi ya itu tadi niatnya Kalau tulus Ya Segera Ya kan Karena keturunannya Tapi Memang Harus sepadan lah Ya kan Jangan pula awak nanti Enggak Seberapa Ya kan Pangkat gak ada Coba-coba mau nikah Ya anak presiden Bisa tuh Itu namanya Enggak sadar Juncal Jadi ngelamar kan Ini misalnya Ngelamar dah Oh pak presiden Saya niat Mau ngelamar anak anda Berani kali deh Saya presiden Saya tanya dulu Oh iya Modal kamu apa Oh mak jang Saya gak punya apa-apa Tapi saya punya hati Yang tulus Mencintai anak bapak Saya imannya kuat pak Gimana tuh Tergantung presidennya Oh iya Kalau presidennya Taat sama agama Paling gak Dia dites Nanti kan Tes apa itu Apalang quran lah Apalang quran Oh iya Masya Allah Apis pula dia Siapa nama anda Siapa nama anak Nama saya pak Imron Imron Baca surah Imron Baca surah Imron Oh pak tunggu dulu Memang nama saya Imron pak Tapi saya dipanggil Al ikhlas Kulhu pak Baca kulhu lah dia Cari aman dia Cari aman dia Tapi kalau misalnya Presidennya Enggak taat sama agama Akhirnya apa Dibilang dia Sebutan untuk pengawal presiden Pas pampres Pas pampres Pas pampres Ini usir nih Anak gelandangan Anak gelandangan Bisa yang terjadi Bisa saja Tergantung Tapi bisa dicoba itu ustad Ustad ngelamar anak presiden Atau bupati Udah gubernur Bisa dicoba itu Bisa memang Tapi nanti akhirnya Biji mata keluar Karena kan kita mau piralkan Orang gak punya jabatan Orang rakyat jelata Menikahi gubernur Bisa gak itu ya kira-kira Anak gubernur Anak sultan Bisa gak kira-kira ya Kalau ada tuh heboh itu Jagad raya Jagad raya Kenapa Karena orang pasti bilang Sama dia begini Haliannya itu nanti gosipnya Ini Sadar diri gak manusiannya Tapi kalau Allah berkenda ustad Kun faya kun Kalau Allah sudah berkenda Itu bahagian daripada Rezeki yang Allah Rezeki Iya Bersyukur Bersyukur lah Syukur Enak sekali deh tuh guys Di antum Presiden Gubernur atau Bupati Anak antum Di Di apa namanya Di apa Di lamar sama Orang yang Pengacara Pengacara Pengangguran banyak acara Pengangguran banyak acara pula ya Antum terima gak kira-kira Enak ya Tapi temen-temen Bisa dicoba itu Udah over Iya Bisa dicoba Tapi sebelum ngelamar Hati-hati Pake kacamata guys Nanti pak Saya mau ngelamar anak bapak Nanti kok udah bunyi suara Coba cepet pulang Aku gak kena Nanti melele Yang jelas gini Ada lagunya Oh iya Untuk Apa namanya Untuk meluluhkan hati Ayahnya gini Hitamnya arang Tak sehitam rambutmu Kuningnya emas Tak sekuning gigimu Apa maknanya ini Karena mau memuji-muji Cuman salah juga itu Masuk kuningnya emas Tak sekuning gigimu Berarti jangan bosok gigimu Hancur gitu Oke temen-temen ya Jadi kalau memilih jodoh itu tadi Kalau pemirsa mau cari kaya Silahkan Cari keturunan dari bangsawan Silahkan Enggak ada yang larang kok Nabi itu ya fair-fair aja Tapi yang paling bagus Agamanya lah ya kan Dia soleh enggaknya Itu yang paling penting kan Ustadz ya Benar Agama itu adalah benteng Benteng Takeshi Oke Cukup sekian pembahasan hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat jodoh yang Soleh dan soleha Iya benar Soleh dan soleha Mudah-mudahan bisa membahagiakan Sakinah mawadda Warahmat Warahmat Jadi kalau tadi saya sebut benteng Takeshi itu Berarti benteng Tatanan kehidupan sehari-hari Masya Allah Kehidupan sehari-hari itu jelas dengan agama ya kan Oke temen-temen jangan lupa like Subscribe And share Oke ya Kita akhiri dengan doa Khafratul Majlis Subhanakallahumma Wabihandik Ashadu'ala ilaha ilaan Astaghfirullah Wa atuhu ilaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh